Intro Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Satpol PP Kabupaten Purbalinga menemukan 4 makanan mengandung zat berbahaya, formalin, dan pewarna tekstil. Makanan berformalin dan mengandung pewarna tekstil ditemukan setelah petugas melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah sampel makanan di pasar Bobot Sari. Uji laboratorium sampel makanan langsung dilakukan di pasar guna memberikan pengetahuan kepada pedagang. Hasil dari uji laboratorium, sejumlah kerupuk, gini, dan makanan ringan positif mengandung formalin dan zat pewarna tekstil. Petugas meminta kepada sejumlah pedagang untuk tidak menjual makanan yang sudah mengandung zat berbahaya. Untuk di pasar Bobot Sari ini ada 4 macam produk, yang satu borak, terus kerupuk, jenang tape, dan mereng, terbukti, dicampur dengan pewarna makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan. Yaitu produk B yang seharusnya untuk pewarna pakaian tekstil. Untuk sementara di pasar ini kita beritahukan kepada pedagang yang berlangkutan, jangan membeli atau kulak barang lagi. Nah setelah kita laporkan ke Dewan Ketahanan Kabupaten, nanti langkah apa yang mau diambil tergantung yang di atas kita hanya melaporkan dan membina yang di pasar. Uji laboratorium ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dan agar masyarakat lebih berhati-hati untuk membeli makanan. Rakyat makanan dilakukan guna melindungi konsumen dari makanan yang mengandung zat berbahaya. Dari Perubaliga, Tarnowu, Satuli TV, Mewartaka.